Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Takmirul dimanapun berada, Anda menyaksikan News Flash SD Takmirulislam Surakarta bersama saya, Sela Andri. Siswa-siswi kelas 6 SD Takmirulislam Surakarta mengisi masa jeda tengah semester genap dengan mengikuti pelatihan wira usaha sablon digital, serta pembinaan psikologi pada hari Selasa 22 Maret 2022 di lingkungan sekolah setempat. Sesuai rundown, acara berikutnya adalah penjelasan tentang teknik menyablon secara singkat oleh Syarif Jomaludin dari usaha sablon digital Bos Cilik Production di area lapangan futsal sekolah setempat. Selanjutnya, para siswa dibagi menjadi dua kelompok, putra dan putri. Para siswa putra mengikuti pelatihan dan praktik sablon digital, sedangkan para siswa putri kembali ke aula untuk mengikuti pembinaan psikologi anak dan remaja yang disampaikan oleh psikolog Maya Savitri. Setelah sekitar satu setengah jam, dua kelompok siswa tersebut bertukar kegiatan. Kelompok putra mengikuti pembinaan psikologi dan kelompok putri mengikuti pelatihan sablon digital. Luar biasa, anak-anak cerdas dan istimewa. Jadi, keterbukaan. Saya selalu dengan keterbukaan dari anak-anak. Mereka jujur ketika kita menanyakan hal-hal yang mungkin lebih spesifik tentang masalah seksualitas. Mereka dengan jujur mengungkapkan. Kemudian pesannya untuk anak-anak yang perlu diketahui adalah atau dijaga. Ada empat zona yang harus dijaga dari anak-anak. Yang pertama adalah mulut. Kedua, dada. Ketiga, pantat. Keempat adalah alat kelamin atau alat kemaluan. Jadi, itu modal untuk kita bisa menjaga hal-hal yang sikapi. Kalau ada hal-hal yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita, terutama adalah pelecehan-pelecehan seksual yang sekarang ini banyak dilakukan. Kemudian, tadi saya juga menyampaikan supaya anak-anak bisa lebih mengontrol pemakaian HP-nya. Kemudian, bagaimana mereka bisa mensikapi menjadi seorang remaja putri dan putra yang sehat psikis maupun fisiknya. Karena saat ini mau gak mau anak-anak menjadi lebih terkesan, justru dikendalikan oleh media sosial, oleh HP-nya. Daripada mereka mengontrol dirinya sendiri. Jadi, itu yang kita sampaikan pada hari ini, kegiatan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan kelak menjadi anak-anak yang bisa menjaga akhlaknya, selalu berpegang teguh pada agama, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Terutama ada selalu berbakti juga kepada orang tua. Merasa sangat senang tadi setelah melakukan kegiatan tentang seksualitas bersama Bu Maya tadi ya. Saya seperti harus jujur gitu ya. Dan saya juga karena pembicaraan dengan Bu Maya tadi, saya mulai mengurangi bermain HP. Karena setiap hari saya sejam main HP mungkin ya. Karena Bu Maya tadi saya terinspirasi sehingga saya mulai sekarang akan tidur mulai jam 10 malam. Para siswa terlihat antusias dan serius mengikuti rangkaian kegiatan jodoh tengah semester tersebut. Kegiatan semacam ini dilakukan sebagai sarana penghilang kejenuhan para siswa, juga sebagai wadah untuk siswa belajar tentang hal-hal di luar materi akademik. Kita dari tadi sudah selesai melaksanakan proses sablon-menyablon dari manual sampai digital. Alhamdulillah anak-anak antusias dan dapat menjalani proses ini dengan baik dan hasilnya juga sangat baik. Alhamdulillah semoga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang juara soleh dan solehah. Tadi kita habis nyablon pakai alat ini, cuma tunggu 10 detik saja. Ini hasilnya bagus banget. Senang banget bisa nyablon kayak gini. Terima kasih telah menonton!